Halo guys, welcome back to my channel Mookie Gaming Jadi langsung pada intinya Di video kali ini gue bakalan Menjelaskan kepada kalian Tentang betapa bergunanya LG 4DN Untuk Fenty Untuk saat ini Fenty, tapi sebenernya pada generalnya Sebenernya LG 4DN itu Berfungsi untuk segala jenis support Sub DPS maupun support Spamming hero seperti Fizzle, Ganyu, dan lain-lain Yang Bow pastinya Terus, kenapa gue bilang LG 4DN itu sangat worth buat support-support Jadi kita baca dulu, apa sih sebenernya LG 4DN itu, jadi LG 4DN itu Pasifnya adalah Bagian dari Millennial Movement Yang mengembara, meningkatkan 60% Elemental Mastery, ya judul agak alay sih Kalau biasanya Indonesia emang, meningkatkan Meningkatkan 60% Elemental Mastery Dan saat Elemental Skill atau lagi Elemental Skill dan Ulti, Elemental Burst Mengenai musuh Karakter akan mendapatkan Sigil of Remembrance Jadi Sigil itu adalah kayak Lingkaran-lingkaran kecil Yang bentuknya kayak biru-biru gitu Yang ada di lingkaran Badannya si Fenty gitu loh Efek ini tempat terpicu Setiap 0,2 detik Jadi ketika lu misalnya Nguh harian skill Sekali Gak bisa langsung 2 kali Dalam satu yang bersamaan Jadi harus sekali Abis itu 0,2 detik Kemudian baru bisa sekali lagi Baru bisa ke-stack gitu loh Gak bisa langsung Sekali Terus tuk lagi Di bawah 0,2 gak bakal ke-stack Karena gue udah nyoba sih Waktu itu gue tadi nyoba Pake Diona dan lain-lain Emang gak bisa cepet gitu loh Saat bertarung Stack itu udah mencapai 4 Jadi 1 stack, 2 stack, 3 stack, 4 stack Dia jalan tuh namanya efeknya Sigil of Remembrance yang Efeknya itu Dapat memberikan seluruh party Jadi misalnya party lu isinya Ada Ganyu, ada Klee, ada Diluc dan lain-lain itu Dia mendapatkan 100 Elemental Mastery Dan 20% attack Dan efek ini Tidak akan terpicu selama 20 detik Jadi setelah jadi Efeknya muncul Itu kan selama 12 detik Efek itu tuh Efek yang penambahan Elemental Mastery Dan attack Pasannya tuh Tetapi setelah itu Sigil of Remembrancenya tuh gak jalan Selama 20 detik Jadi intinya ada Selang waktu 8 detik Dari penggunaan Pasifnya Sampai ke Stack yang pertama lagi Terus Kenapa Elite G4 dia ini tuh Bagus buat Fenty Dan hero-hero Sub DPS Baw lain ya Alasan yang pertama Sebenernya adalah standar ya Karena base attack dia tuh Besar 608 Ini base attack ini Lebih besar dibandingkan Hero-hero B4 Pastinya Karena dia ada Senyata-senyata B4 Yang attacknya Melebihin dari Elite G4DN Alasan kedua Selain kenapa dia Base attacknya besar Kedua Dia memberikan Substack Energy Recharge Kenapa Hero Sub DPS itu Membutuhkan Energy Recharge Contoh nih Ganyu Kalau lu pengen Maka ini Ke Ganyu juga bagus Karena bisa spam multi terus Dan kelebihan ketiga Dari Pertama kan tadi Adalah base damage gede Kedua adalah Substack Energy Recharge Dan nomor tiga adalah Sebenernya yang paling Yang paling bagus Dari Bowie ini adalah Gampang Ngestack Untuk Memastimalkan Potensinya Jadi ngestack ini Gampang banget nih Ngestack yang mengeluarkan Farewell Song ini Sangat mudah Ini gue punya contoh Beberapa hero Ini contoh ada Fenty Ada Diona Ada Ganyu Ada Vizel Lihat videonya Terima kasih telah Gampang 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 Oke, nah terlihat kan disana Ganyu, Fenty, Fiesel dan juga Dion itu sebenernya Dan Tartaglia pun cepat gitu loh dalam menggerakkan si Farewell Song ini Jadi intinya semua hero itu mudah untuk men-stack skill pasif Farewell Song ini Tapi alasan gue kenapa Ganyu itu the best menggunakan ini Menggunakan di LG 14 ini Karena menurut gue adalah dia meningkatkan EM EM disini memang berfungsi pada si ini juga berfungsi pada Ganyu Di Diona pun sebenernya agak fungsi Cuman efeknya Fenty adalah membuat angin puyuh yang mengumpulkan musuh Ini buat lawan-lawan yang kecil ya, misalnya terbang ya Mengumpulkan musuh Jadi sehingga lebih gampang untuk di deketin Misalnya lu dengan pake Klee atau pake Diluc Jadi lu gampang nge-elemental reactionnya gitu loh Gak repot Coba lu bandingin misalnya lu pake si Diona Diona tiknya aja lama Tek-tek, itunya lama kan Dia per tiknya itu sekitar 1 detik setengah atau 2 detik gitu Per tiknya lama Ganyu pun juga sebenernya jatuhnya Dum-dum-dum Kalo jatuhnya gak bakal sering Sedangkan Fenty itu lebih sering Surilnya jadi Cak-cak-cak-caknya itu lebih sering Jadi Dimana EMnya akan sangat berfungsi Paling berfungsi di Fenty dibandingin di Ganyu Gak ada hero lain yang bisa menyamai Fenty dalam menggunakan LG Fordian ini Terlebih lagi dia gampang ultinya juga cepat ya Apalagi karena dia punya cashback Sehingga dia spam skill terus dan bisa lebih cepat dibandingin hero lain Dalam kondisi lawan yang sedikit Sehingga seminimal mungkin partikel Dia bakalan cepat untuk mengisi ultinya lagi Sedangkan Ganyu mungkin lebih lambat Walaupun dia ultinya adalah 1 manding 1 15 per manding 15 Tapi kalo lawannya sedikit mungkin dia akan lebih lambat ngisinya Dibandingin Fenty Oke Jadi sekian dulu video dari gua Kalo ada pertanyaan silahkan tanya di komen Oke Gua Bara dari Monkey Gaming Sampai jumpa di video berikutnya Ciao